musik 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalatu wassalamu ala rasulillah wassalamu ala alihi wasahabihi walalahan wabarakatuh nama saya Bandung TV apa kabar semuanya mudah mudahan dalam tanpa sehat walau akhirnya tidak pernah masuk apapun bagi yang sedang dihubungi sakit senang dihubungi upayaan dan mudah-mudahan disempuhkan segera kalah dan mendapatkan penyakaran dari sakitnya baik, mbun pagi Islam memberi solusi 2 November 2022 hadir kembali di tengah-tengah kita Alhamdulillah guru kita yang kembali hadir di tengah-tengah kita sangat sehat sangat fit luar biasa fresh kita semua menjadi inspirasi ya mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran mengambil buah dari ini semua kita akan mencoba membahas tema tentang sholat ya tentu saja ini menjadi apa menjadi menjadi banyak untuk menjadi usulan dari para pijen kita akhir-akhir ini baik, terserah Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb syukur kita banyatkan Allah SWT Alhamdulillah doa dari semuanya Alhamdulillah luar biasa kemari berterapi dari Bekasi karena ikhtiar Alhamdulillah karena Allah kalau mencintai hambanya katanya diberikan ujian karena Allah ingin melihat usaha maksimalnya dan cerita doanya Allah Allah Alhamdulillah sholat sholat itu yang luar biasa dalam Al-Quran sholat itu ternyata permohonan dari yang paling bawah ke yang paling atas sholat itu yang paling bawah ninal adna ilal a'la dari yang paling bawah ke yang paling atas untuk itu ketika kita sholat posi kita sangat bawah mungkin antara sumur dan langit jauh nah karena sholat itu sebagai ibadah yang utama maksudnya menyebut padilahnya itu satu sholat itu wastib tahul ibabil guyub akan membuka pintu kegaibat jadi yang di luar jangkauan akal akan terungkap dengan sholat karena itu banyak orang yang asalnya tidak tahu jadi tahu karena kekuatan sholat yang kedua sholat juga berfungsi untuk isti'anah itu media minta kepada Allah supaya orang-orang yang beriman jadi karena sahabat dan sholat sebagai penolong makanya Nabi S.W para ulama besar juga sama kalau mengerjakan sesuatu dia sholat dulu Imam Bukhari itu kalau menulis hadis katanya sholat dulu dua rekat Ibnu Abbas kalau akan menafsirkan satu ayat dia sholat dulu ada yang mengatakan itu sholat hajat ada yang mengatakan itu sholat muslap ada yang mengatakan itu termasuk sholat permohonan khusus supaya tidak keliru dan mengatakan isti'arukmu setelah itu berdoa Rabbihkum milhak warabunal rahmanumustanu alam atasikut Ya Allah berikan kepadaku keputusan yang tepat keputusan yang tepat dan itu surat Al-Ambiyah terakhir kalau sholat dulu keputusannya pasti tepat makanya hadis-hadis Imam Bukhari itu sahih rata-rata karena memang mintanya kepada Allah begitu mendengar ada kabar ada hadis itu menjauh di sana Imam Bukhari itu sampai berhari-hari menuju kampung datang ke sana ternyata yang merewatkan hadis itu sedang ngasih makanan ayam pasir gini-gini ayam itu pada datang disangatnya makanan Imam Bukhari balik lagi dia telah berbohong jadi hadisnya pasti menipu ayam aja kita gak dipercaya benar-benar waro oh benar-benar hati-hati makanya roksudin al-waro puncak beragama itu hati-hati puncak beragama itu tidak ceroboh puncak beragama itu adalah pas pada teliti dan ternyata para imam terdahulu itu sangat teliti karena disampaikan itu agama kan karena itu harus benar-benar nyambung semurni mungkin terjadi luar biasa walaupun ada satu buku hadis palsu itu luar biasa sangat banyak nah untuk ini bila kita ada masalah jadikanlah salat sebagai penerbangan karena salat itu termasuk isti'anah media minta tolong kepada Allah berikutnya salat juga katanya termasuk imam di tinggi tiangnya agama jadi kalau rukun islam itu sahadat itu raksana fondasi ya salat raksana tiang zakat itu dinding sahum itu atap haji itu padat masyarakat jadi rukun islam itu kalau tanpa salat seperti rumah tanpa tiang berarti roboh untuk ini siapapun yang salat berarti menegakkan agama bahkan katanya satu kampung satu komplek ada gak islam kelihatan salatnya kalau engkau mendengar anak kecil tawa di masjid cana di masjid bersyukur berarti ingat ke masjid makanya katanya jangan marahi anak yang ada di masjid itu kalau dimarahi pasti dia pergi dan satu saat kita akan kehilangan satu piyodok masjid itu kosong Allah untuk ini Nabi S.W.S. sering membuat cucunya naik ke pundaknya dan rasanya tidak marah karena memperkenalkan masjid sekaligus memperkenalkan salat nah salat juga sebut sibgoh ya sibgoh itu apa cerupan kalau orang itu kain hitam dicelup bisa hit biru bisa putih nah salat itu adalah cerupan cerupan ilahi makanya sering dia salat maka cerupan Allah itu makanya menyatu dengan diri makanya kata Nabi siapa yang tidak kalau tidak salah tidak apabila menanggungkan salat maka tunggulah bencana kesedihan masjid Allah jadi kesedihan itu terjadi karena menanggungkan salat makanya ada salat di atas pendaraan salat di atas punggung unta ketika perang pun ada salat dalam kondisi tertentu apapun alasannya salat gak boleh tinggalkan masjid Allah itu penting sekaligus salat juga ternyata proposal hidup manusia disuruh kebutuhan kita itu dari takbir sampai akhir itu kebutuhan kita Allah coba kalau kita duduk antara dua sini saja lebih pilih warhamni warpani wajburi wadi oh itu luar biasa permohonan kita makanya kalau orang tidak salat dia kehilangan proposal nah untuk ini salatlah kalian karena Allah akan mendengar permohonan kalian ketika salat salat juga disebut alhis ya apa sih penangkal kalau kita punya rumah di atas gunung walaupun tinggi kalau ada penangkal petir kemungkinan amin kalau Allah wakbar walaupun celaka itu ada saja ya tapi kita tenang ada penangkal petir nah bila orang itu sudah meninggalkan salat katanya maka dia tidak punya penangkal dan umumnya orang yang tidak punya penangkal waitu yang gunung diuruk sumur digali itu rakus orang makanya salat kalian karena salat akan memanggari kalian dari keburukan yang akan menimpa dari kejahatan yang akan terjadi bukan hanya itu salat juga merupakan solusi ilah baik kan sekaligus juga salat itu selalu menjadi pembeda diantara agama yang lain karena mungkin kayak ibadah haji agama lain juga ada seperti ke Yerusalem Jakarta juga kayak dia berimpak yang lainnya juga ada semi-semi tapi kalau salat terkena jadi salat itu salat itu ibadah yang langsung Allah yang merintahkan saya lihat haji melalui Nabi Ibrahim shawm melalui malaikat jakat melalui tapi salat itu langsung Allah manggil Allah menunjukkan betapa penting salat itu dan paling yang kratis ya kemana ada yang nanya sama saya tadi malam ini mau jual rumah katanya terus kemana mau haji nanti pulang haji saya mau terap itu salah saya karena haji itu istiqa' haji uang ada tapi sakit jangan haji uang ada sehat ternyata di perjalanan ada kejahatan jangan haji sahum di perjalanan sakit gak usah sahum mungkin kodo atau pijah apalagi kita umrah sama kalau ada uang umrah salat itu lain punya uang gak punya uang jangan sakit sehat jangan berarti salat itu perintah yang paling demokratis makanya kemudian orang itu perbedaan antara muslim dengan binatang adalah salat itu perbedaan baik pemirsa di rumah ini luar biasa ini kita akan mengupas mengkajikan bidalan tentang salat ini luar biasa karena salat adalah salah satu ibadah yang benar-benar khusus sangat khusus nanti kita akan lanjut lagi setelah melihat terapus silahkan dan kenapa selalu bahwa apa salat itu selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari agama islam bahwa bahkan di koran itu perintah wasta ini bisa beribad sholat itu paling banyak sholat memang ada keterangan katanya itu sangat berat kecil bagi orang yang khusus khusus itu konsentrasi jadi karena antara sahadat kemudian sholat setelah sholat itu ternyata dapat rizki luar biasa datanglah perintah jakat jadi sholat dulu jadi bagi orang yang berhasil sholat didahulukan terus sholat rizki datang ternyata rizki berlimba datang perintah jakat dengan rizki yang banyak kaum muslimin mubazir banyak yang mubazir nah perintah sahum jadi itu berurutan dan sholat itu ternyata awal perintah dari Allah itu sholat walaupun tentu islam dibangun dengan sahadat tapi sholat itu penentu tiang nah untuk ini bila kita lihat orang-orang terdahulu sampai ada sholat tidak ada batasnya terus ini sholat namanya sholat integer dua rukaan salam dua rukaan salam satu nunggu khotib kalau jumatan khotib belum datang sholat itu salam kalau dalam tawab namanya hiwalah mengelir kaabah secapeknya untuk minta perumunan kepada Allah nah belum lagi sholat itu ternyata kata syaitan saya akan goda umatmu muhammed kecil orang yang ikhlas jadi ikhlas dalam mengerjakan sholat itu pinjami syaitan syaitan itu stres masya Allah makanya ketika sholat orang sunnah bilang dimemorekan itu ciri generasi yang jelek dalam adha'us sholat melalai-laikan sholat dimemorekan kata orang sunnah dinanti-nanti dinanti-nanti sampai ada yang mengatakan bahwa kalau orang sudah gak sholat tangguhkan dia sebagai suami Allah maksud dia sebagai suami sampai statement berjauh dari orang yang tidak sholat karena berjadinya kita terpengaruh awalnya gak sholat ujungnya tenang-naun meninggalkan sholat hati-hati dalam Quran akan datang generasi akan datang pengganti kita yang jelek jadinya adha'us sholat kedua watta'bu syahwat melalaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu lalai saja sudah tidak boleh apalagi tidak mengerjakan kalau saja gak boleh sampai saya lihat ada lalai dimana pekerjaan sholat ah kan antara udah pengsiun itu lalai dan lalai karena waktu ada waktu tapi tidak segera sholat itu lalai juga adanya sholat itu lalai dimana pekerjaan sampai Sina Umar pernah tuh suatu saat panen kurma wah seneng alhamdulillah karena panen kurma terlambat satu rokat sholat asal wah dimarahi kurma gara-gara kamu saya sholat terlambat apa yang terjadi dijual kurma itu dan hasil penjualan kurma itu diberikan kepada orang-orang miskin kompensasi aja kompensasi namanya muakobah luar biasa memberi sanksi kuradi sendiri karena terlambat mengerjakan sholat saya kadang-kadang suka berpikir ya kesulitan para sahabat itu sampai sedemikian apa karena dia melihat ada apa dia sampai melihat bahwa ini aja udah menjadikan kalau di kita ini kayaknya korupsi dikit yang lain-lain sudah kayak ini sampai suara benar-benar sampai saya baca ya perjalanan ada satu buku perjalanan ulama-ulama terdahulu ada yang nangis 40 hari ada yang nangis satu minggu hanya terlambat sholat ya ada yang nangis satu bulan karena tidak berjamaah sholat ada yang tidak makan tidak minum berkurang makan berkurang kenapa memikirkan terlambat sholat bahkan ada sahabat yang menangis terus menjerit-jerit ya karena tidak bisa koblah subuh sampai Nabi nanya kenapa kau nangis saya kehilangan dunia dan seisi tadi tidak sempat koblah subuh Nabi mengatakan kerjakan sekarang tapi jangan jadi kebiasaan begitu penting koblah subuh sampai dikerjakan setelah subuh nah karena apalagi yang namanya berjamaah luar biasa makanya tidak sukses bagaimana orang tua dahulu orang sahabat dahulu karena sholatnya disiplin namanya gini sholat itu kan penentu kalau kita sholat angka satu kita haji tamat nol jadi sepuluh jakat tamat nol jadi seatus sahum tamat nol jadi seribu jadi walaupun jakat sahum haji tidak sholat satunya tidak ada itu yang dalam hadis apabila sholatnya baik maka baiklah sama yang lain apabila sholatnya jelek jeleklah sama yang lain kalau ingin tahu orang itu baik gak lihat sholat kalau sholat tinggalkan udah itu itu penjahat meskipun kadang suka banyak anggapan orang dia rajin sholatnya sih rajin tapi ada hal yang di luar itu yang ternyata berkebalikan dengan sholat gimana kadang-kadang ada orang yang baik tidak baik sholat kerjaan bagus tidak bagus sholat kerjaan kenapa lamat lahun pasti sholat akan menangkah artinya gini sholat aja begitu itu sudah makanya kalau orang sudah dosa malu baru buat sholat berarti tidak sholat bukan hanya milik orang sholat bukan luar biasa yang tidak sholat pun harus sholat sebelum nanti kita lanjut lagi ini ada beberapa pertanyaan dari netizen yang masih kaitan dengan sholat gimana caranya biar sholat itu kan memang buat jalan menuju husu itu menuju sampai kita tidak ingat apapun dalam artian itu kan jalan yang panjang artinya berapa mesti terus-terusan gimana apa mesti mesti apa dulu atau mesti membersihkan apa dulu sehingga kita takorob lewat jalan sholat itu menjadi lebih enak menjadi lebih tertib tertil dan merasa nikmat gitu jadi ada sholat kebutuhan ada sholat kewajiban kalau sholatnya kebutuhan pasti dia husu karena dia putus dengan sholat kalau hanya mengguruhkan kewajiban banyak cepat tapi walaupun mengguruhkan kewajiban dapat pahala dibandingkan dengan yang tidak satu kedua ada yang sebut dengan almarah qobla sholah tertib sebelum sholat makanya orang tua dulu biasanya kan likuli shayin libas setiap satu ada pakaiannya di tas itu ada pakaian sholat pakaian kerja pakaian olahraga minimal lah mahasarung dengan pakaian yang husu sholat itu menunjukkan kehusuan kalau husu karena banyak yang lewat sholatnya di sudut kalau husu karena handphone bunyi matikan handphone dulu kalau sholat itu karena apa ya airnya kotor sholatnya di mesin yang airnya bersih kalau sholat itu ternyata terganggu dengan suara kendaraan sholatlah dekat masjid yang jauh dari jalan kadang-kadang kalau sudah sholat pingin jalan ya dalam hati itu lagi sholat air eking gak tau langsung nyambung pejam berapa harganya air eking lagi bau sholat itu makanya tertib sebelum sholat kalau tertib sholat itu kunji jauh ada upaya dari kita kita harus berupaya terus biar tertib aja karena khusus bukan rugi sholat tapi target sholat makanya saya bikin sholat itu aneka penunjang khusus dibikin itu untuk ini tertib wudhu karena ada air yang suci dan menyucikan ada air yang suci tapi tidak menyucikan ini air ini berubah warnanya kita mau wudhu kelihatan nekru kelihatan ke belakang banyak sawah banyak meri bebek terus jadi kotor ya udah pindahlah jadi pindah ke masjid yang lebih bagus itu menunjang keusus tertib itu kalau sholat itu umpamanya ya terganggu dengan tamu datang ya kuncilah rumah itu karena jangan sampai aktivitas kita terganggu dengan sholat tapi harusnya aktivitas kita jangan menghalangi sholat saya punya jamaah ya itu bertamu waktu sholat masjid itu tamu itu segera sendirinya akan otomatis dia akan ikut tanya-tanya nah kecuali yang beda paham ya kadang-kadang sering saya pernah jalan tamu adan kan gak ya masjid cuman nanti aja bisa jalan nanti aja ya saya pernah ke masjid di rumah kan ada istri ya gak ada orang gak enak bisik kotor akhirnya saya suruh itu lu ke barung aja dulu ngopi aja ternyata beda kelompoknya dan kelompok takpiliah ya mengkapirkan beda kelompoknya jadi sakit sehat sholat kayak miskin sholat sibuk tidak sibuk sholat karena sholat itu penentu diterima sama yang lain sholat juga proposal hidup manusia sholat juga penentu khususun dan sholat menjadi salah satu diterima malatirnya baik lanjut lagi pemisah di rumah ini masih ada dua segmen ke depan nanti kita akan membahas masalah dari netizen banyak sekali ini permintaan nanti kita akan coba menjawabnya kita akan lihat dulu setelah mesin lihat beberapa pesan berikutnya silahkan juga masih bisa interaktif ya ke line kami di 022 724 214 atau di line WNnya Pak Ustadz 081-2216-740 kita akan lanjut lagi namun sebelum itu saya ingin menanyakan gini kan filosofi sholat itu kenapa saking pentingnya sholat Rasul itu apa yang membuat orang itu selalu bergairah bahwa sholat-sholat-sholat kayak gak pernah capek kayak gak pernah lalah kayak alam bawah sadar itu setiap setiap saat setiap begitu azan berkemandang bahkan sebelum azan itu dia sudah mempersiapkan dulu ini apa ada energi apa tadi yang selalu sebetulnya gini satu pengakuan bahwa kemahuman kita terbatas luar biasa ini akal kita terbatas kemahuman kita terbatas sedangkan masalah itu kadang-kadang di atas kemahuman kita dia menyadarkan dirinya bahwa kita butuh bantuan dari Allah itu disebut dengan energi ilahi dan ternyata energi sholat itu luar biasa saya ketemu seorang tropes sholat dia menyadari dirinya walaupun itu profesor wah itu luar biasa pinter dokter spesialis pinter sekali tapi setelah saya katanya ada masalah ada masalah putus itu pasif operasi gak nyamuk-nyamuk akhirnya teman yang tepak kamu sholat dulu katanya mungkin kamu lupa kamu sholat dulu di saat sulit ini sholat dua rokat ini sholat mutlak ya beres akhirnya dia menyadarkan bahwa makin pinter orang itu sepertinya makin bodoh Allah Allah nah di saat makin bodoh masalah tambah berat dia butuh energi ilahi makanya butuh energi ilahi pengakuan makanya orang yang gak sholat orang sombong Allah orang sombong merasa paling pinter merasa paling kaya padahal disitu ada sumber rizki sumber energi ilahi datang dan repotnya merasa paling benar katanya iya paling benar kalau Allahnya gak disembah ya apalagi semua orang itu makanya musibah besar itu bila tidak sholat itu musibah lebih dari corona lebih dari gempa itu bila kaum muslim sudah meninggalkan termasuk memilih calon pemimpin yang bacaan sholat sampai tidak bisa itu gimana ini kan kadang-kadang repot tadi ya sholat itu ukuran barometer dimana ya ada itu ada yang presiden hapa ukuran selamat masalah karena barometer bahkan kalau dia tidak bisa begitu dipilih jadi pemimpin harus kelihatan belajar sholat harus kelihatan diperlihatkan lah ke warga begitu belajar sholat gimana kalau ria ya lebih baik ria sampai kelihatan dari pada ikhlas tidak diajar karena kebayang tadi ya kebijakan yang 250 juta rakyat dengan keputusan dengan tanpa sholat apalagi tanpa membiasakan luar biasa tidak kebayang makanya kalau dimatematikan ilmu pastipun kalau dibarengi tidak sholat lama-lama tidak pasti luar biasa 2-24 5 kurang isyati nah itu lama-lama angka itu habis ada yang lebih pasti dan jendela atau pintu kemudian yang lebih pasti itu adalah sholat karena sholat itu mi'rajul mu'min mi'rajnya orang mu'min makanya sholat itu harus kebutuhan kalau kewajiban cepat sholatnya karena menggugurkan kewajiban kalau kebutuhan dia akan merasakan nikmatnya sholat kalau dia tidak merasakan nikmatnya sholat baru kewajiban luar biasa sholat berasal dari kata silah kan silah itu hubungan bisa gak ter diidentikan bahwa hubungan atau sholat itu juga hubungan selain hablu minallah hablu minanas sholat itu simbol diawali dengan takbir itu tertikal diakhiri dengan salam itu horizontal jadi dalam sholat tercipta hablu minallah hablu minanas makanya beres sholat salam kanan salam kiri maknanya apa sumber keselamatan untuk beri yang di kiri sumber keselamatan yang di kanan makanya muslim itu siapa saja muslim lain yang nyaman dengan lidahnya dan nyaman dengan perbuatannya sehingga dimanapun dia berada akan membawa salam nah untuk ini tebarkan salam karena ketika menyelamatkan satu orang pakaan nama ahyanas jami'an sama dengan menghidupkan seluruh manusia selamatkan orang lain karena nanti selamatkan menyelamatkan orang lain jadi awal datangnya sumber selamat buat kita jadi kalau dia sholat tapi jadi masalah dengan di kanan masalah dengan di kiri ada dalam sini ada dalam puran wa makana sholatum ingdal baik ila mukaan watas dia tidak ada sholat mereka itu kecuri tepuk tangan dan sedang berat makanya bukan mengerjakan sholat tapi tegakan sholat secara ritual luhur itu empat rongat nanti beres harus melahirkan kesolehan sosial nah makanya orang yang kebutuhan sholat dia butuh dengan sholat pasti tercemin setelah sholat itu intah jajua an maharimillah dia memagari diri dari yang diharamkan Allah oke dahsyat banget ini pemirsa di rumah berinding sekali kita mendengarnya betapa faedah sholat ini luar biasa baik pemirsa di rumah ini kita akan coba bahas ya dari banyak sekali pemerintah yang ditijian takut kita tidak kebahas semua karena ini sudah dimanti-manti 286 ini yang dikerjakan ketika takjiah ini apa ya yang paling ini nyata apa ya takjiah itu ikut berduka karena orang yang dicintai dan mencintinya telah bapak dan misal salam pernah ketika ditinggal siti khodijah beliau kurang makan kurang minum terus ingat sama istrinya hanya beliau itu berdoa ada rewati mau tajam ya ya Allah engkau yang memetikan manusia engkau yang menghidupkan manusia istriku telah engkau wafatkan hiburlah aku jadi saat itu manusia biasa manusia biasa hanya dihibur dengan peristiwa islami' jadi yang pertama adalah berdoa jangan sampai kematian seseorang jadi awal su'uzun kepada Allah karena husnudunbillah min husnil ibadah baik sangat kepada Allah itu bagian dari ibadah kedua yang didoakan siapa almarhum dan almarhumah atau keluarga almarhum almarhumah yang kedua diisi dengan tausiyah penting itu apa yang dikerjakan setelah orang tua meninggal apa yang dikerjakan setelah suami meninggal jangan sampai kebaikan itu dibatasi oleh kematian karena ternyata anak yang sholai itu adalah yang melanjutkan perjuangan orang tuanya melanjutkan itu yang dimaksud dengan walah tamu tunna ila wa angto muslim jangan kalian mati melainkan dalam keadaan beragama islam maknanya jangan ada yang keluar dari islam makanya mirip itu bukan mirip fisik mirip kebaikannya itu bencana besar bila anak tidak mirip ayah ibunya kebaikannya yang ketiga diisi dengan zikir Abdul Zikri Al-Quran sebaik bezikir adalah baca Al-Quran bisa lafaznya dengan la ilahillah bisa lafaznya dengan subhanallah bisa juga dengan baca Al-Quran saya kemarin takjiah di satu tempat 60 orang kumpul semua ya yang lain di belakang saya bilang gimana nih metodanya kami menghapal hatam Al-Quran jadi satu orang setuju dua jam beres diisi dengan ceramah akhirnya dengan dua bagus ya yang terakhir uang takjiah ngasih makanan jadi kita siapkan makanan simpan dibagikan untuk nyamah yang hadir kalau yang meninggal itu keluarga kaya mampu kesempatan untuk bersedekah begitu luar biasa ini sangat jelas sangat clear sekali kita nanti lagi tadi di 203 ini anak ingin soleh apa musti kiat-kiatnya gimana katanya karena zaman sekarang kekhawatiran orang tua dengan media sosial luar biasa ini ada satu kitab tarbiatul awlat jadi satu akhir berarti dari awal saja semua sudah ini kalau dari awal itu satu doa ya bentar doa buang suami istri minum robbi habli minassolehim robbi habli melindungkan turiatan teribatan indahkan semua doa itu doa nabi zakaria tentu dari awalnya cari pasangan cari calon yang soleh-soleh samping itu juga cari cari bebet-bebet yang turunannya juga itu kalau mau nyambang lagi jadi biar gak terlalu susah jangan terlalu giur dengan rumput yang tumbuh di tempat yang kotor katanya ada lagu runtah gak rilis tapi kalotor kotor tapi gak rilis akeka doa akeka kemudian orang tua albaytu madrasa rumah itu sekolah pertama untuk anak-anak jadi apa yang dilihat apa yang didengar itu akan membentuk pribadi anak jadi dengan sendirinya kalau saya ingin jadi anak anak saya salat saya harus di contoh saya dengan istri ingin saya salat saya dengan istri salah karena apa yang dilihat itu akan jadi pribadi anak itu albaytu madrasatul ula rumah itu sekolah pertama untuk anak-anak jadi kalau sekarang maaf ribut suami sakiti istri istri sakiti suami itu kebayang menciptakan anak yang suka menyakiti makanya tidak ada surga tidak ada surga di dunia ini keciri di rumah baik tijanati ya ciri surga pastilah kesetiaan ciri surga pasti kelembutan ciri surga pasti ada kebersamaan ciri surga pastilah menjadi teladan buat yang lain keempat gaul anak itu tergantung agama temannya hendaklah orang tua meneliti ini dengan siapa anak itu bergabung hidup menyendiri memisahkan diri lebih baik daripada bergabung dengan komunitas yang berbuat dosa ah di pesantren belum tentu karena pesantren pun itu banyak hukuman saya baru kaget juga kok gini gini satu saat ada santri hilang ternyata dipukulin di kamar mandi ketemu geng dengan geng selalu dihukum di pesantren gelut di situ ujungnya apa ya ke yang lain kan makanya pergi dengan orang soleh makan dengan orang soleh nah kelima jangan lupa makanan jadi makanan yang diberikan kepada anak juga menentukan soleh tidak jadi kalau makanan itu halal diberikan sama anak oleh darah disebarkan ke tubuhnya maka insya Allah asyaksiyah apa sih pribadinya pribadi soleh kalau yang diberikan itu yang haram itu akan dibentuk anak itu dari makanan yang haram itu yang menyebabkan pribadinya tidak baik nah itu salah satunya gitu kan kalau misalkan selalu ada orang juga ada orang juga yang bilang gini katanya lebih baik salah salah pergaulan daripada salah pengajian gimana sampai sudah ngajian salah karena gini ya apa ya makanya sebelum memahasantren kan anak istiharoh dulu jangan sampai jadi musuh kan segi paham segi pikroh ya ideologi kadang-kadang makanya di pesantren kalau salah gaul jadi parah pesantren itu tidak jaminan soleh oke salah umum tidak jaminan sukses ya jadi kalau begitu doa ulwalidin yufdi indah hijab doa ayah dan ibu itu langsung kepadaku tidak terpengalaman makanya kekuatan doa orang itu sangat penting saya kalau sudah saat malamnya dengan isi kalau doain anak segalanya kita tumpahkan kenapa doa itu yang akan merubah pribadi anak kalau dipukulin bukan jamannya lagi anak dua-duanya kabur jadi masalah kan malah viral lagi anak ustaz kabur kan jadi kekuatan doa saya pernah ketemu ya anaknya ada ustaz anaknya 19 sekarang ya sadaya anak olah ternyata itu Robi Habli Minas Salim tahajud tidak putus duha tidak putus hatam Quran tidak putus sesempat ngomong waduh Masya Allah jadi tahajud tidak putus duha tidak putus hatamu bulak balik jadi suami istri istrinya Al-Fatihah iya Al-Fatihah sampai Al-Kahfi lanjutin oleh suaminya Mariam Toha Al-Hambiyah terus saja bulak balik 21 kali hatam Quran dan itu ternyata doa selesai hatam Quran diijabah artinya kan upaya buat membentengi itu juga memang dasar perdoaannya saya waktu itu pernah dia keluar dari satu instansi kenapa kan saya tahu anak saya secara nominal besar tapi saya meragukan bisnis ini saya khawatir anak saya jadi tidak baik keluar hanya bikin bisnis sendiri Allah artinya punya insting juga itu juga bagian dari pirasat bagian ini baik pemirsa di rumah masih ada satu segmen ke depan kita akan lanjut lagi masih ada beberapa pertanyaan yang luar biasa nanti kita akan coba bahas silahkan kita masih ada beberapa pertanyaan lagi kita akan coba bahas ini di 115 selalu ingat terhadap almarhum ayah sehingga menjadi apa ya ini gimana katanya harus apa dilakukan sehingga tidak terngiang yang terus itu Al-Quran gini Orang yang prestasi baik kepada diri kita akan langgang sekalipun sudah di perut bumi itu Al-Quran tapi kalau hidupnya seperti buih hilang tenggelam jadi kalau ingat kepada kebaikan itu ciri orang yang meninggal itu orang baik karena itu kalau ingin ingat almarhum lanjutkan kebaikannya lanjutkan kebaikannya nasihatnya kebaikannya yang kedua yang ketiga tidak salah berserkalah atas namun almarhum bisa salah mengajurkan waktu kurban tiga domba domba pertama bismillah Allah alhamdulillah ini dariku domba kedua an ahli ini keluarga aku yang ketiga an umat ini atas nama umatku kata sahabat yang langsung untuk siapa yang dimasukin an ahli disitu karena tapi keluarga aku yang sudah meninggal mereka pun ingin berkurban karena itu aku atas nama mereka berkurban jadi ingat almarhum al-sadqah atas nama al-alum boleh berikutnya jaga silaturahmi dengan sahabat-sahabat itu juga termasuk cara ada yang terakhir ingatlah kepada Allah pasti akan ada obat ingat terus sama almarhum malah tambah sakit sedangkan pekerjaan kita makin banyak ke depan almarhum sudah jelas bahagia dalam kuburnya makanya tidak pantas seorang mumin jatuh ke lubang dua kali sudah ayah meninggal prestasi malah mundur sedihnya terus padahal sedihnya kita tidak akan mengembalikan nama al-alum ke dunia ini yang aman adalah ingatlah kepada yang memberi kematian dengan banyak zikir saya lihat ada orang yang kalau kebetulan dia suka yasin ya ingat al-mahul yasin yasin sudah 190 kali lebih baca yasin terus yasin kalau apa yang dirasakan jadi tenang jadi bayar baca yasin ya Allah sebanyak huruf dari surah yasin turunkan ampunan al-marhum ayahku turunkan kesisian kepada al-marhum ayahku boleh begitu boleh jadi man qura'al qur'ana palias al-hul habi barang siapa yang baca quran mintalah kepada Allah dengan apa yang dia baca jadi kita borokan tetap mintanya kepada Allah nah begitu pak luar biasa ini jadi kadang kan ya itu tadi malah kita itu bukan tidak boleh sedih hanya ketika larut jangan yang mesti berlebihan sehingga kita jadi tidak bisa ngerjain yang lainnya baik kita lanjut lagi ini di 712 nah ini menghadapi tetangga yang agak nakal ini gimana karena kan kita mau pindah juga ya repot lagi apalagi mau ngontrak apalagi bagaimana ini gimana katanya karena juga lumayan cukup mengganggu rumah yang barokah itu salah satunya jarun sholihut punya tetangga yang baik bahkan tetangga itu tidak diikat satu agama bonus tertentu itu sampai Nabi sering mengatakan pak yukrim jaruh muyakan tetangga muyakan tetangga sampai idato bakhta malukah apabila ngomong masak sayur pak sir maha perbanyak air matahan jironaka dan ingatlah sama tetangga makanan aja dianjurkan berbagi sampai ada sahabat itu ya rasa tetangga punya warisan dari kita enggak katanya cuma betapa banyak saudaramu yang tidak dilahirkan dari ibumu itu tetangga nah sikap kita adalah persembahan yang terbaik apapun kebaikan kita tidak dihargai tetangga tetap berbuat baik walaupun dia tidak negur kita negur duluan walaupun dia tidak ngirim makanan kirim makanan walaupun dia tidak salam kita salam pokoknya berbuat baik lama-lama insya Allah itu akan baik saya lihat Nabi sampai pindah itu Nabi itu sampai pindah ke Madinah karena kalau Nabi mau ke Masjidah Haram itu kan sebelah sini ini komplek Abu Lahab rumah Sita Hadid di Masjid diganggu sama tetangga dan yang ganggunya itu rejim Abu Lahab sampai Abu Lahab itu menggaji orang kan meludahi yang menyembunyikan sendalnya yang masang duri yang ganggu sholat ada bagian-bagian wah itu sampai dalam Quran itu zil jalan syadidah digoncangkan dengan koncangan yang sangat berat dan sangat berat rasul terus kenapa rasul enggak melawan bukan tidak berani kata Nabi ini bukan level asum tul islam diam itu damai diam mendamaikan lebih baik daripada melawan mulai tambah ke ruas sana Islam itu aslama selamat menyelamatkan sampai akhirnya puncaknya Abu Lahab itu karena jengkel diganggu senang-nelungit diutusnya suraukah bin Malik akan dibunuh baru Nabi pindah ke Madinah jadi kalau saya menyebut nyawa pindah jadi pindahnya Nabi itu manusia biasa sampai ke Juhpah rasul nangis ya karena rindu yang namanya gangguan Allah perjuangan itu tidak gak gelosor karena banyak bertubi-tubi gangguan pasti akan bahagia pada akhirnya nah nangis saya rasul itu nangis ya rasul saya masa kecil katanya di Mekah ada yang ganggu di Mekah saya dewasa di Mekah harus meninggalkan kota Mekah ya sahabat sebenarnya nangis kan sedih turun ayat Allah yang mewajibkan kau hijrah lalu duka ilamat suatu saat kau akan kembali kota Mekah jadi mereka punya rencana Allah punya rencana dan pasti Allah yang terbaik tugas kita tetap berbuat baik walaupun kebaikan kita tidak dihargai oleh tetangga kita nah cara membangkitkan atau mewujudkan mental yang seperti rasul mental yang dahsyat mental yang kuat artinya kan kadang-kadang kita ini apalagi kalau udah mendengar hal yang itu mental kita ini kan mudah-mudah siut mudah yang lain-lain ini kan rasul itu dari berbagai sisi ini gimana tadi energinya biar kita itu tetap jadi beliau itu gini ya semakin dikecewakan oleh manusia beliau tambah yakin hanya Allah yang tidak mengecewakan Allah itu satu itu itu penting itu jadi yang dikecewakan oleh tetangga oleh teman hanya Allah yang tidak akan mengecewakan yang kedua kalau kita bisa kita ketangga jumlahkan boleh satu RT 1 RW 100 yang menjadi cuma 2 orang masa 2 orang bisa melahkan yang 98 gitu ya ya kalmah dimana udah jumlahkan aja mulai nya ahlu yang sayang lebih banyak udah gak usah pindah terlepas yang memang yang 2 ini juga meskipun 2 meskipun minoritas tapi rasa ininya rasa benci rasa ininya juga malah semakin seolah-olah mengalahkan yang banyak padahal kata Rasulullah akalmu gunakan kalau yang benci lebih sedikit yang paling parah itu tetangga 100 yang benci 98 nah yang benci 98 yang soleh 2 itu baru berpikir jumlahkan kayaknya lama-lama lulus hatena asa kita berbuat baik makanya idfabilatihi asa tolak yang membenci itu dengan berbaik-kebaikan bisa ritual pagi menyakiti duha malah menyakiti tahajud udah gitu aja aman lah kita insyaallah oke baik masih ada lagi kira-kira kita ada 5 menit ke depan ini ada lagi tadi 823 hukumnya haul kematian ini kan juga selalu menjadi kontroversi di kita semua lagi-lagi kita juga tidak pernah bosan membahas ini karena lagi-lagi juga menjadi debat-debat gimana jadi gini ya itu buahnya dari sejarah artanya sejarah serata desa jaroh artinya pohon hidup oke kita haul itu menghidupkan kembali kebaikan menghidupkan kembali nah itu buahnya haul kakek kita makanya kita ceritakan kakek kita tuh ini-ini-ini kebaikannya diharapkan munculah hidup jadi semangat hidup nasihatnya kuduk akur dan dulur silih pikannya ah silih pikannya itu nasihat kakek terakhir akhirnya apa muncul di cas lagi oh kita harus saling menyayangi dan tidak mungkin ada saling kasihnya itu kalau tidak ada upacara khusus yang kedua dalam Quran gini kisahkan nih peristiwa masa lalu itu agar bahan takfakur islami muli nabi saya baru diingatkan kemarin waktu mengulit di daerah sang kuryang ya bahwa nabi itu begitu penting menyayangi anak yatim sampai waktu meninggal tuh sebelum meninggal gelisahnya ternyata memikirkan ada satu dina di bawah bantal tolong sedekah oh oke coba kalau tidak ada muludan saya gak akan ingat itu ya makanya wasiat nabi yang patut itu contoh adalah sayangnya orang kecil kalau ada peninggalanku kasihkan sedekah itu bisa memotivasi kita bahwa hawl orang sholai itu sangat penting untuk meneru kebaikannya nah gitu artinya memang ya terlepas ada tudingan miring yang lain-lain apalagi sampai di label labelkan bidah 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 bayangin cobatan saya tahu ya umpamanya gini apakah kita tega membidahkan dengan maulid nabi tiba-tiba orang jadi soleh apa kita membidahkan dengan maulid nabi orang jadi ke masjid karena menurut segitu tuanya itu media saja kalau saya lihat itu bungkusnya penting kan isinya nah bungkus itu media saja ada satu buku ya mengungkap bidah sampai tuntas itu yang ngarang orang Arab kesimpulannya apa di Indonesia banyak bungkusnya dan ternyata dari bungkus itu muncul isi-isi yang potensial nah siap banget wah itu luar biasa jadi momentum banget ya momentum oke 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 clear ya pemirsa ya jadi memang juga ya beginilah gitu ya karena memang kita juga tidak akan pernah bosan buat ngebahas itu semua biar semua menjadi clear baik lanjutlah kita ini kira-kira kita dua lagi nih umroh dulu atau haji dulu kan selalu menjadi apalagi kan tapi kan masalah haji memang ya tentu karena lama ya ini ya jadi gini ketika kita ada uang ya haji dahulu kan oke kalau untuk kesulih umroh bonus ya hadiah selalu silahkan karena bila menahukan haji maka tunggulah kebencian nah tunggulah pencana kesedihan makanya pekerjaan tergesa-gesa pergantian setan tapi ada yang harus tergesa-gesa melaksanakan haji bila isti to'ah sudah mampu oke gitu ya jadi haji dulu ketika haji berangkat haji ada waktu umroh umroh dulu oke kalau di tanah air haji utamakan gitu jelas ya jadi lagi kita tadi satu lagi terakhir tadi ini apa haji isti'ah gimana tadi maknanya tadi isti'ah itu mampu ya makna mampu itu satu cara fisik oke mampu secara ekonomi oke mampu secara manasik jadi fisik manasik ekonomi dan waktu juga jadi mampu tidak mengganggu kebutuhan pokok jadi jangan sampai kita pergi haji anak terlantar isi terlantar biaya sekolah juga jadi terhambat makanya haji terhalang dengan biaya sekolah makanya kenapa haji simpen di bawah ini menunjukkan kebutuhan pokok itu sudah terpenuhi baru berangkat haji karena kejadian demi haji sampai dia jual rumah pulang kontrak itu keliru itu dan ini dan ini kisah nyata tadi kisah nyata padahal membangun rumah untuk isi dan anak itu andalah bilhaj sudah itu akan berangkat haji Allah makanya membagi rezeki rumah ke anak kalau dia tulis ikhlas sudah itu akan berangkat haji jadi kalau anaknya 10 kasih rumah 10 itu seramanya 10 kali berangkat haji jadi jangan terjebak nari tua semuanya susah dirupakan ini penting banget ini kalau kita tidak mengetahui hal yang gini juga kita jadi salah misalkan yang babi buta segala di luar tidak bisa jadi haji itu makanya bagi yang tidak mampu jangan paksakan karena ada alternatifnya terhajut subuh duha seperti haji anda alternatifnya istri to'ah itu mampu dalam segala aspeknya menyambut haji baik pemirsa di rumah sayang sekali ini kita waktunya telah habis saya pikir kita bisa bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran banyak sekali manfaat banyak sekali inspirasi dari guru kita kita bisa mengambil sekali inti sehari inti sehari luar biasa sekali saya pikir juga pemirsa di rumah juga merasakan hal yang sama sayang sekali ampun pagi kita kali ini telah berakhir insyaallah kita kalau ada umur kalau ada waktu kita akan jumpa kembali serangkat adanya jangan lupakan salam masyarakat nabi hibdus salam hibdus salam hibdus salam jaga salat kalau kita sayang cinta sama nabi jangan tinggalkan salat minimal gugurkan kewajiban salat nanti untuk kebutuhan salat menyesua demikian insyaallah Rabu depan ketemu lagi mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pemirsa di rumah kita berakhir sampai disini mohon maaf bila banyak kesalahan banyak kelupaan manusia biasa kita akan jumpa lagi insyaallah wabilahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton